Berita terakhir pemirsa sebagai salah satu tempat pewarisan pengetahuan sekaligus pelestarian budaya batik. Museum Batik Pekalongan mempunyai satu motif kuno yang tersimpan, yaitu motif batik jelamperang dan batik dongeng sinderela. Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Museum Batik Pekalongan sebagai salah satu tempat pewarisan pengetahuan sekaligus pelestarian budaya batik menyimpan koleksi batik kuno khas Pekalongan tahun 1900-an. Salah satu yang tersimpan di sini adalah motif batik jelamperang dan batik dongeng sinderela. Menurut Kepala Museum Batik Pekalongan Ahmad Asror, bahwa kain batik motif jelamperang tahun 1900-an menjadi salah satu koleksi terlama yang masih disimpan di Museum Batik Pekalongan. Selain itu, Pekalongan juga memiliki warisan batik dongeng motif sinderela yang saat ini cenderung langka dan biasanya peminatnya pun dari kalangan tertentu atau eksklusif. Dikatakan Asror terkait kondisi kain dari koleksi kuno tersebut kini mulai rapuh karena ketahanan tekstil yang semakin menurun di makan usia. Sehingga tidak semua koleksi kuno didisplay secara luas di ruang pamer karena tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas koleksi. Kendati demikian, beberapa koleksi kuno masih bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat luas. Salah satunya batik dongeng motif sinderela. Astror menjelaskan, batik dongeng sinderela ini termasuk dalam koleksi batik pesisiran non-filosofis yang mendapat pengaruh dari budaya Eropa. Biasanya jenis batik dongeng ini menyadur dari beberapa gambar majalah terbitan Eropa ataupun kartu pos. Berbeda dengan batik pesisiran yang mendapatkan pengaruh dari Tiang Hoa serta India. Biasanya motif yang dituangkan memiliki filosofi tertentu. Kalau tidak salah di ruang 3 itu ada yang dari Jenderala itu yang kita display kalau tidak salah ingat tapi bisa kita lihat sebuah itu karena di ruang 3 tersebut ada salah satu space yang memang tematiknya batik dongeng ataupun batik yang mendapat pengaruh dari Indo-Belanda karena memang batik motif dongeng tersebut dulu dicetuskan atau digagas oleh para pembantik Indo-Belanda di samping batik Buketan. Sebelum batik Buketan ada juga batik motif itu. Tidak hanya motif Jenderala sebenarnya banyak sekali motif ada beberapa yang kita buat praktikannya. Kintana Agna, Batik TV, melaporkan.